Sepasang Raja Naga Jilid 24 Hud tim berubah menjadi sinar merah yang menyambar ke arah muka Sin Chu Sin Chu tadi sudah menyarungkan pedangnya dan kini karena Kim Nyeo Chu maju menyerangnya seorang diri Dia merasa tidak enak kalau harus menghadapi lawan seorang gadis saja harus menggunakan pedang Dia lalu mengelak ke belakang dan tangannya menyambar ke depan untuk menangkap dan merampas kebutan itu Akan tetapi gerakan Kim Nyeo lincah sekali Kebutan Fa sudah meluncur ke samping dan membalik, ujungnya berubah keras seperti sepotong baja dan menotok ke arah Lambung Sin Chu Pemuda ini terkejut sekali Terpaksa dia mengelak dan pada saat itu tangan kanannya sudah meluncur ke depan dan mencengkeram kerah leher Sin Chu Sin Chu tak mungkin dapat mengelak lagi karena cengkeraman tangan itu menyambar dengan kecepatan kilat Maka dia pun menggerakkan tangan kirinya menangkis Duk dua lengan bertemu, dua lengan yang mengandung kekuatan dasyat Sin Chu merasa betapa lengannya tergetar, tanda bahwa gadis itu memiliki tenaga Sin Kang yang amat kuat Dia terkejut dan taulah dia bahwa dia tadi telah memandang rendah gadis itu yang ternyata memiliki ilmu silat yang tinggi Di lain pihak, Kim Nyeo Chu menjadi semakin kagum karena tangkisan itu membuat dia terdorong ke belakang dan terasa olehnya betapa kuatnya lengan yang menangkisnya tadi Timbul kekaguman dan kegembiraan dalam hatinya Kalau selama ini Kim Nyeo Chu terkenal sebagai seorang wanita yang angkuh dan tidak pernah tampak akrab dengan pria seolah-olah ia tidak suka kepada pria Hal itu adalah karena selama ini, la belum pernah bertemu dengan pria yang mampu menandinginya Sebetulnya ia tertarik dan suka sekali kalau melihat pria tampan, bahkan dam diam ia juga tertarik melihat bong lem yang tampan Akan tetapi, rasa tertarik itu hilang, terganti perasaan Memandang rendah karena pria itu tidak mampu menandingi ilmu kepandayannya Oleh karena itu, begitu bertemu dengan Sin Chu yang selain tampan juga ternyata lihai sekali Seketika hatinya tertarik sekali dan ia merasa gembira mendapat kesempatan untuk bertanding menguji kepandayan pemuda Itulah mengeluarkan semua ilmunya dan mengerahkan tenaga untuk mengalahkan Sin Chu Tiba-tiba Kim Nyeo Chu mengubah permainan silatnya dan ia berkata lirih Wong Sin Chu, kita adalah sahabat baik, mari menari bersamaku Gerakan silatnya berubah aneh, indah dan gemulai, berlenggang lengkuk dengan gerakan-gerakan lembutlah menari Bukan bersilat lagi, akan tetapi tarian ini mengandung serangan yang tampaknya saja perlahan namun amat berbahaya Sin Chu melihat betapa wajah itu menjadi semakin cantik menarik, penuh senyum manis Bibir itu bergerak-gerak menggairahkan, sepasang matu itu memandang dan dengan jelas sinar matanya mengandung pernyataan cinta Ketika mendengar ucapan itu dan kaki tangannya bergerak di luar kehendaknya seperti hendak mengikuti gerakan gadis itu Tahulah Sin Chu bahwa Kim Nyo Chu mempergunakan kekuatan sihir yang hebat Engkau, bukan sahabatku, bebaskan O Yang Hui baru aku akan menganggapmu seorang sahabat Kata Sin Chu sambil mengerahkan kekuatan batinnya seperti yang dia pelajari dari Bu Beng Xiao Jin Seketika keinginan yang mendorongnya untuk menari tadi lenyap dan pada saat itu, ujung kebutan merah itu meluncur dan menotok pundaknya Biarpun gerakan Kim Nyo Chu seperti menari, akan tetapi totokan itu cepat dan kuat sekali Bukan totokan mematikan, melainkan untuk membuat tubuh lemas dan lumpuh Sin Chu cepat memutar tubuhnya, akan tetapi kini ujung kebutan itu seperti hidup, mengejar kemana saja tubuhnya bergerak Sin Chu terkejut Wanita ini memang lihai bukan main dan kalau dia hanya mengandalkan lakan dan tangkisan saja, akhirnya dia sendiri akan terancam bahaya Dia melompat ke belakang dan tangannya merabah belakang punggung Shingga Sinar putih tampak dan ketika sinar merah kebutan itu mencoba mendesaknya, Sin Chu menggerakkan pedangnya Sinar putih menyambut kebutan itu dan terjadilah pertandingan yang amat seru Kini Sin Chu tidak mau mengalah lagi karena wanita itu memang lihai bukan main 30 jurus lewat dan keduanya masih saling serang dengan serunya Tiba-tiba mulut Kim Nyo Chu membentak dan tangan kanannya bergerak ke depan Dari telapak tangannya menyambar debu merah yang berbau harum sekali Sin Chu yang selalu waspada dapat menduga bahwa debu merah itu pasti debu beracun yang amat berbahaya Maka, dia menahan Napas, melompat menghindar dan meniup ke arah debu merah dengan pengerahan tenaga Debu itu tertiup membuyar dan membalik mengenai muka Kim Nyo Chu sendiri Akan tetapi karena Kim Nyo Chu sudah memakan obat penawar Ia tidak takut bahkan mukanya menjadi kemerahan terkena debu halus dan menjadi semakin cantik menarik Akan tetapi kegagalannya mempergunakan sihir dan racun pembius itu membuat wanita ini penasaran sekali Walaupun dalam hatinya ia merasa kagum bukan main Pada saat itu, Sin Chu balas menyerang Pedangnya menjadi sinar putih menyambar ke arah pundak kiri Kim Nyo Chu Maksudnya untuk memaksa wanita itu melepaskan senjata kebutannya Akan tetapi Kim Nyo Chu menggerakkan tangan kiri sedemikian rupa Sehingga kebutannya membuat gerakan berputar dan tali-tali kebutan itu sudah membelit pedang dengan kuatnya Serangan pedang Sin Chu tertahan di udara oleh belitan kebutan Pada detik itu juga, tangan kanan Kim Nyo Chu sudah menyerang dengan dorongan telapak tangan ke arah dada Sin Chu Akan tetapi Sin Chu juga mendorongkan telapak tangan kirinya Plak kedua telapak tangan itu bertemu dan melekat Wajah Kim Nyo Chu berubah kemerahan, jantungnya berdebar karena ketika telapak tangannya bertemu dan melekat pada telapak tangan Sin Chu Merasakan kehangatan dan kemesraan yang luar biasa dan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya Keadaan yang membuatnya tegang dan salah tingkah ini melemahkan pemusatan tenaganya karena perhatiannya kacau Dan pada saat itu Sin Chu mengerahkan tenaga dan menarik pedangnya dengan sentakan kuat Beret bulu-bulu kebutan itu rontok karena putus oleh pedang yang ditarik Sin Chu Sin Chu membarengi dengan dorongan tangan kirinya dan tubuh Kim Nyo Chu terpental dan terhuyung ke belakang Ada rasa panas dan nyeri dalam dadanya menandakan bahwa ia terpukul oleh tenaganya sendiri yang membalik sehingga mengalami luka Kim Nyo Chu memberi isarat kepada anak buahnya dan ia sendiri melompat cepat masuk ke dalam rumah Tiga regu pengawal wanita yang sudah diberi isarat juga berlompatan dan lenyap Mereka maklum bahwa pemimpin mereka tidak mampu menandingi pemuda yang amat lihai itu Dan isarat tadi berarti bahwa mereka harus menyembunyikan diri karena Kim Nyo Chu hendak mempergunakan alat rahasia untuk menjebak lawan yang tangguh itu Sementara itu, Kim Nyo Chu yang melarikan diri ke dalam rumah sudah disambut oleh Bong Lam Wong Sin Chu itu luar biasa lihainya Kita harus mempergunakan jebakan untuk menangkapnya kata Kim Nyo Chu Bong Kong Chu menggelengkan kepalanya Nyo Chu, tidak akan mudah menjebaknya Buktinya dia dapat mendaki sampai ke sini dan melewati semua alat jebakan dengan selamat Aku ada akal, Nyo Chu Kita harus menggunakan umpan Dengan umpan yang saya pergunakan, saya tanggung bahwa kita akan dapat menangkap dia Umpan apakah itu? Bagaimana akal Muno Chu, dia adalah tunangan Ouyang Hoi Ya, tadi dia telah mengakui hal itu Cepat jelaskan Nah, setelah dia melihat Ouyang Hoi berada di sini, pasti dia akan masuk dan mencari untuk membebaskannya Dia lihai dan berhati-hati, maka kita harus menggunakan akal Kita pasang Ouyang Hoi sebagai umpan di kamar yang memakai jebakan di lantainya itu Kalau sudah terjebak, mudah saja kita membunuhnya Kim Nyo Chu mengerutkan alisnya Bagus, laksanakan itu Akan tetapi ingat, tak seorang pun boleh mengganggunya Apalagi membunuhnya karena aku sendiri yang akan menanganinya Baik, Nyo Chu pada saat itu terdengar suara hiruk pikuk di ruangan depan Tanda bahwa Sin Chu sudah mulai masuk sampai ke ruang depan Berarti dia sudah berhasil melewati alat-alat rahasia jebakan yang dipasang di serambi gedung Memang Sin Chu yang tadi mendengar jerit suara Ouyang Hoi nekat masuk untuk menemukan tunangannya Akan tetapi dia pun dapat menduga bahwa gedung ini tentu penuh dengan alat jebakan yang berbahaya Maka dia mulai memasuki serambi gedung dengan hati-hati sekali Di depan gardu penjagaan tadi dia melihat sebatang tombak dan diambilnya tombak itu Pedangnya dia sarungkan di belakang punggung lagi Karena sudah menduga bahwa setiap bagian gedung itu tentu dipasangi alat jebakan Sin Chu memasuki serambi yang tidak ada orangnya itu dengan hati-hati sekali Dia mempergunakan tombak tadi sebagai pengganti kakinya Menyentuh dan menekan lantai yang akan diinjak di depannya Demikianlah, dia maju selangkah demi selangkah menginjak tempat yang telah disentuh tombaknya Ketika dia tiba di tengah ruangan tombaknya masih memukul ke lantai di depannya Dan tiba-tiba terdengar suara keras dan dari atap meluncur tiga batang anak panah Kalau saja dia berdiri di tempat yang disentuh tombaknya Tentu tiga batang anak panah itu akan meluncur ke arah tubuhnya Dan ini berbahaya sekali mengingat bahwa anak panah itu datang dari jarak dekat di atas tempat itu Dengan desing nyaring tiga batang anak panah itu meluncur dan menancap di atas lantai Dan asap mengepul dari lantai yang tertusuk tiga batang panah itu Beracun Sincu melangkah maju lagi, didahului tombaknya yang menjadi penangkal jebakan Dengan kera demikian, dia dapat memasuki ruangan depan Tiba-tiba dari empat penjuru muncul banyak wanita berpakaian hitam merah dan putih Juga regu penjaga gedung yang terdiri dari anggauta Pek Lian Kau Kini Sincu sudah tahu bahwa mereka adalah orang-orang Pek Lian Kau Karena dia melihat tanda gambar bunga teratai di baju mereka bagian dada Dia pun teringat bahwa Kim Nyo Chu yang cantik itu sepintas lalu melihat bunga mirip Setangkai bunga teratai putih di atas daun hijau karena pakaian dan kain anak penutup kepalanya Karena sudah maklum akan kelihayan pasukan-pasukan itu, Sincu terpaksa membuang tombaknya dan dia mencabut Pek Lian Kiam dari punggungnya Para pengeroyok itu sering tak mengepung dan menyerang Sincu Pemuda ini memutar pedangnya yang berubah menjadi sinar putih bergulung-gulung Tentu saja ruangan itu tidak cukup luas bagi kurang lebih 40 orang pengeroyok itu sehingga mereka tidak dapat mengeroyok dengan leluasa Barisan tiga regu pengawal yang biasanya teratur rapi itu kini menjadi kacau karena sempitnya tempat Hal ini menguntungkan Sincu dan dengan gerakannya yang cepat, dia mulai dapat merobohkan banyak pengeroyok dengan tendangan-tendangan dan tamparan tangan kiri Bagaimanapun juga, Sincu tidak pernah dapat melupakan ajaran Bu Beng Xiao Jin yang sudah mendarah daging dan melekat pada wataknya Yaitu diantaranya dia tidak mau sembarangan saja membunuh orang Biarpun hatinya panas dan marah sekali melihat kenyataan bahwa tunangannya ditawan orang-orang ini, tetap saja dia tidak mau menjatuhkan tangan maut Dia maklum bahwa mereka ini hanya anak buah yang sangat menaati semua perintah pimpinan mereka Setelah banyak diantara para pengeroyok itu berpelantingan, tiba-tiba mereka berloncatan dan menghilang, sama seperti kemunculan mereka tadi Sincu memandang kesekeliling Tombaknya sudah hilang Akan tetapi dia masih dapat menggunakan pukulan jarak jauh dengan tangan kirinya untuk menyelidiki keadaan di depan Kini dia memukul dengan tangan kirinya ke atas lantai di depannya Hawa pukulan yang kuat menghantam lantai itu dan kalau lantai itu mengandung alat Rahasia, maka tenaga pukulan itu tentu akan menggerakkan alat itu Dengan demikian, kembali Sincu melangkah maju dan dia keluar dari ruangan itu melalui sebuah pintu besar dan tibalah dia di ruangan yang lebih dalam Dari ruangan itu dia dapat melihat bahwa ada dua pintu van menembus ke bagian lain Yang kiri menembus ke sebuah ruangan lain dan yang kanan menembus ke ruangan terbuka Selagi dia merasa ragu ke arah mana dia harus mencari Ouyang Hui, tiba-tiba terdengar lagi teriakan tunangannya itu Cukoko, jelas teriakan itu terdengar dari kanan Dia lalu menggunakan care seperti tadi, memukul dengan dorongan Hawa pukulan ke arah lantai dan pintu untuk menguji keadaan Ternyata tidak terjadi sesuatu dan dia segera keluar dari ruangan itu Dia tiba di tempat terbuka dan di sebelah depan berderet kamar-kamar yang daun pintunya tertutup Dan di tempat ini pun keadaannya sepi, tidak tampak ada orangnya Namun dia tahu bahwa tentu banyak orang sedang mengamatinya sambil bersembunyi, maka dia tetap berhati-hati Hui Moe dia memanggil sambil mengerahkan hikang dari perut sehingga bergema di seluruh gedung itu Cukoko Sin Chu cepat memutar tubuhnya ke kiri Di sebelah kiri itu terdapat sebuah kamar yang daun pintunya tertutup dan dia merasa yakin bahwa suara Ouyang Hui keluar dari kamar itu Cepat namun tetap berhati-hati sekali dia menghampiri kamar itu Setelah tiba di depan pintu, Sin Chu menggunakan dua telapak tangannya, mengerahkan tenaga dan sekali memukul dengan kedua telapak tangannya Terdengar suara keras dan daun pintu itu pun jebol Setelah daun pintu terbuka, tampak olehnya Ouyang Hui berada di sudut kamar, berdiri dengan kedua tangan terpentang dan terikat pada tembok Dia merasa lega melihat tunangannya itu dalam keadaan selamat dan sehat Cukoko, ah, Cukoko, harap engkau berhati-hati, kata Ouyang Hui dengan hati ditekan kekhawatiran akan keselamatan orang yang dicintanya itu Jangan khawatir, Hui Moi, aku akan segera membebaskanmu, awas, Cukoko, mereka itu amat lihai dan jahat Perasaan bahagia menyelinap dalam sanubari Sin Chu Sikap dan ucapan Ouyang Hui itu sungguh merupakan bukti nyata betapa besar cinta kasih dalam hati gadis itu kepadanya Dalam keadaan tak berdanya seperti itu, menjadi tawanan dan terbelenggu Terancam maut, Ouyang Hui bahkan mengkhawatirkan dirinya Dia merasa terharu dan juga marah kepada mereka yang telah menawan kekasihnya itu Dengan cepat dia memukul-mukulkan kedua tangannya ke arah permukaan lantai kamar itu Dan dari pintu sampai ke seluruh bagian dalam kamar Akan tetapi tidak terjadi sesuatu Dia merasa yakin bahwa tidak ada alat rahasia jebakan di lantai kamar itu Maka dengan tabah dan tenang dia melangkah masuk ke dalam kamar Ouyang Hui memandang dengan hati tegang, penuh kekhawatiran dan harapan Akan tetapi tidak terjadi sesuatu seperti yang telah diduga oleh Sin Chu Karena itu, dengan girang Sin Chu menghampiri Ouyang Hui Mencabut pedangnya dan dengan mudah dia membabat putus belenggu yang mengikat kedua tangan gadis itu sambil terisak Sin Chu cepat merangkulnya dan Ouyang Hui menangis di dadanya Keadaan ini membuat Sin Chu menjadi lengah sesaat Kelegaan, kegembiraan dan keharuan memenuhi batinnya di saat itu sehingga dia menjadi kurang waspada Tiba-tiba terdengar suara keras dan lantai kamar itu pun bergerak ke bawah Sin Chu terkejut dan tidak sempat berbuat sesuatu Apalagi dia harus melindungi Ouyang Hui dari kejatuhan ketika lantai meluncur ke bawah dengan mendekap tunangannya itu erat Erat Ketika lantai berhenti, mereka berdua terkurung dalam sebuah kamar dengan dinding baja Tiba-tiba dari sebuah lubang keluar asap putih tebal yang segera memenuhi ruangan itu, kiranya jebakan dalam kamar di atas tadi digerakan dari luar Hal ini memang disengaja, sudah diatur oleh Bong Lam dan Kim Nyo Chu Selagi Sin Chu terlena karena mendekap kekasihnya, alat jebakan digerakan dari luar dan lantai kamar itu meluncurkan turun cepat sekali Setelah lantai berhenti meluncur dan dua orang itu terkurung dalam sebuah kamar baja, asap yang mengandung racun pembius itu disemprotkan Hui Moi, tahan napas kata Sin Chu sambil merangkul kekasihnya Akan tetapi, jangankan Ouyang Hui yang tidak terlatih, bahkan Sin Chu sendiri yang sudah pernah belajar ilmu menyimpan dan menahan napas sampai lama ketika dia belajar bermain dalam air dari ahli renang Mengenang Kui, tetap saja merasa tersiksa Sebentar saja Ouyang Hui sudah tak tahan dan sekali ia menarik napas, langsung ia roboh pingsan terkena, asap racun pembius Sin Chu melepaskan dan merebahkan Ouyang Hui di atas lantai, kemudian mengerahkan tenaga Sinkang sekuatnya dan mendorong ke arah pintu baja Wut, darah pintu baja itu tak dapat bertahan terhadap pukulan dasyat ini dan terdengar suara keras pintu pun jebol Akan Tetapi pada saat itu, sebatang jarum meluncur dan menancap di pundak kiri Sin Chu Pemuda ini, betapa lihainya pun tidak dapat menghindar karena asap tebal membuat dia tidak dapat melihat datangnya jarum yang meluncur Juga hirup ikutnya pintu yang jebol membuat dia tidak dapat mendengar suara luncuran jarum Sengatan racun yang terdapat di jarum itu mendatangkan rasa nyeri dan panas sekali sehingga Sin Chu lupa keadaan dan menarik napas Asap beracun tersedot masuk dan dia pun terkulai roboh dan pingsan di dekat Ouyang Hui Sin Chu membuka matanya Ingatannya segera bekerja dan yang pertama kali teringat olehnya adalah Ouyang Hui Dia dan Ouyang Hui terjebak dan diserang asap beracun Ouyang Hui roboh pingsan Teringat akan ini seketika dia berusaha bangun dan mencari kekasihnya itu Akan tetapi dia tidak mampu menggerakkan kaki tangannya Kaki tangannya lumpuh Tahulah dia bahwa dia telah tertotok Dia mencoba untuk mengerahkan Sinkang untuk membebaskan jalan darahnya dari totokan Akan tetapi dia tidak mampu melakukan ini Totokan itu aneh dan kuat sekali Akan tetapi Sinku tidak menjadi panik Tenang pikirnya Dia pasti telah terjatuh ke tangan orang-orang pekelian kau Akan tetapi mengapa dia tidak di bunuh Hal ini memberikan harapan padanya Berarti dia masih ada kesempatan Untuk melepaskan diri dan hidup Mereka tidak membunuhnya tentu ada maksud mereka Mulailah dia menggerakkan bola matanya ke kanan kiri Karena kepalanya juga tidak dapat digerakkan Dia berada dalam sebuah kamar yang luas dan indah sekali Perabot-perabot kamar itu serba mahal dan terukir indah Juga kamar itu berbau harum semerbak wangi Dinding kamar itu bercat warna merah muda Langit-langitnya berwarna putih Ada seperangkat meja kursi di sana Ada pula amari dan cermin yang besar Lukisan-lukisan dan tulisan-tulisan indah menghias dinding Dan ada pot kembang besar di sudut Lantainya tertutup permadani hijau Dia sendiri sedang rebah telentang di atas sebuah dipan Yang lebarnya cukup ditiduri 4-5 orang Kasurnya tebal lunak ditilami kain sutra berwarna merah Bantal-bantalnya diberi sarung bersulam Bau semerbak harum mewangi itu agaknya keluar dari pembaringan itu Sincu memperhatikan dirinya Pakainya masih biasa, tidak ada luka di tubuhnya Jarum yang tadi mengenai dirinya agaknya sudah dicabut Dan ada rasa sejuk nyaman di pundak yang terluka jarum itu Padahal dia dapat menduga bahwa jarum itu tentu beracun Agaknya pundaknya yang terluka jarum beracun itu telah diobati orang pula Dia diperlakukan dengan baik Walaupun dia ditotok, tentu dengan Maksud agar dia tidak dapat melarikan diri Akan tetapi dia tidak dilukai Bahkan bekas terkena jarum beracun diobati Apa artinya ini? Hei-i Apakah ada orang di sini? Kenapa aku ditahan di sini? Dia berteriak, biarpun suaranya lemah karena dia tidak mampu mengerahkan tenaga Namun dia masih dapat bicara Terdengar langkah sandal yang ringan dari arah belakangnya Biarpun tidak dapat melihatnya Sin Chu dapat menduga bahwa itu tentu langkah kaki seorang wanita Benar saja dugaannya, tak lama kemudian Kim Nyo Chu sudah berdiri di depan pembaringan Gadis itu tampak cantik jelita dengan pakaian baru yang indah dari sutra tipis berwarna hijau Begitu tipisnya pakaian itu sehingga bentuk tubuhnya yang ramping padat dengan kulit putih halus itu terbayang sehingga memiliki daya tarik yang luar biasa Wajahnya cerah dan penuh senyum manis Sepasang matanya menatap tajam wajah Sin Chu Kemudian dengan gerakan lembut dan lues ya duduk di tepi pembaringan Karena tubuh Sin Chu rebah agak di pinggir, maka pemuda itu dapat merasakan kelembutan dan kehangatan paha dan pinggul yang merapat pada lengan kirinya Dia merasa rikuh sekali, akan tetapi apa dayanya? Dia tidak dapat beringsut menjauh ke tengah, juga Tidak dapat memindahkan lengan kirinya yang nyaris terhimpit paha itu Kim Nyo Chu, apa maksudmu menahan aku disini? Harap engkau suka membebaskan Ouyang Hui dan aku Kami berdua tidak pernah ada permusuhan dengan Pek Lian Kau Kenapa engkau menawan kami Wanita itu tersenyum lebar sehingga tampak deretan giginya yang rapi dan putih mengkilap Memang di antara kita tidak ada permusuhan Wong Sin Chu dan aku pun sama sekali tidak ingin bermusuhan denganmu Juga dengan senang hati aku akan membebaskan Ouyang Hui sekarang juga Akan tetapi hanya dengan satu syarat darimu Hem, apakah syarat itu? Nyo Chu tanya Sin Chu dan sepasang matanya menatap wajah gadis itu dengan tajam penuh selidik Kim Nyo Chu adalah seorang gadis yang sejak kecil terpengaruh lingkungan yang serba keras dan kejam Namun ia berpendidikan sehingga ia pandai bersikap lembut dan halus seperti orang terpelajar Dan juga karena ia seorang gadis yang biasanya tidak mengacuhkan pria dan belum pernah berhubungan akrab dengan pria Maka perasaan malu, rikuh dan salah tingkah untuk menjawab pertanyaan Sin Chu itu membuat kedua pipinya berubah Kemerahan, mulutnya mengembangkan senyum ditahan dan matanya tersipu Syaratnya adalah, ketahuilah lebih dulu, Wong Sin Chu, bahwa aku pernah bersumpah tidak akan menikah Kalau tidak dengan seorang pemuda yang dapat mengalahkan aku dalam ilmu silat dan sihir Selama ini tidak pernah aku bertemu dengan seorang pun pria yang dapat menarik hatiku Akan tetapi aku bertemu denganmu, bahkan telah bertanding denganmu Aku merasa yakin bahwa hanya engkau lah pria yang pantas menjadi sisihanku, menjadi teman hidupku dan suamiku Karena itu, syaratnya untuk membebaskan Oh Yang Hui, yaitu engkau harus menjadi suamiku Kim Nio Chu menundukkan mukanya yang menjadi semakin merah setelah ia mengeluarkan kata-kata itu Sin Chu mengerutkan alisnya mendengar ucapan itu Kim Nio Chu, syarat seperti itu tidak mungkin kulakukan Engkau sudah kuberitahu bahwa aku adalah calon suami Oh Yang Hui Kami sudah bertunangan secara resmi, salah satu pantangan bagi Kim Nio Chu adalah kalau kehendaknya dibantah orang Mendengar penolakan tegas Sin Chu itu, matanya segera mengeluarkan sinar marah Ia bangkit berdiri memandang wajah Sin Chu dengan alis berkerut dan senyumnya yang manis tadi pun menghilang Batalkan pertunangan itu dan engkau menikah dengan aku katanya tegas Tidak bisa, Nio Chu Selain aku tidak ingin membatalkan perjodohanku dengan Oh Yang Hui, juga aku tidak ingin menikah denganmu Perjodohan tidak bisa dipaksakan sepihak Tiba-tiba sikap Kim Nio Chu berubah lembut kembalilah Teringat bahwa kalau pemuda ini terus menolak, akan gagahlah keinginan hatinya mempersuamikan pemuda gagah perkasa yang amat dikaguminya ini Wong Sin Chu, apakah engkau tidak kasihan kepadaku? Apakah engkau tidak dapat mencintaku? Pandanglah aku baik-baik apakah aku masih kurang cantik untukmu Bahkan orang-orang bilang bahwa wajah dan bentuk tubuhku mirip dengan Oh Yang Hui Kalau engkau menjadi suamiku, kita dapat hidup bersama dengan penuh kebahagiaan Kita berdua sama-sama memiliki ilmu silat yang tinggi Kita dapat menjegoi di seluruh dunia persilatan dan aku pun kaya raya Apapun yang kita kehendaki pasti akan dapat terpenuhi Kita berdua akan hidup berbahagia Aku akan membuatmu berenang dalam kemuliaan dan kebahagiaan Sin Chu-Sin Chu tidak dapat menggelengkan kepalanya Namun pandang matanya jelas membayangkan penolakan dengan tegas Percuma saja engkau membujukku, Nio Chu Semua janji kesenangan itu tidak akan dapat menggoyahkan keputusan hatiku Aku hanya mau menikah dengan Oh Yang Hui dan tidak dengan wanita lain Rasa penasaran di dalam hati Kim Nio Chu kini makin berkobar menjadi kemarahanlah ditolak oleh seorang pemuda Bisikan ini membuat hatinya panas sekali, membuat ia merasa terhina dan amat direndahkan Tangan kirinya mengeluarkan sebuah bungkusan kecil Sambil membuka bungkusan kecil itu dengan jari-jari tangannya yang mungil Ia bergumam seperti berkata kepada diri sendiri Hendakku lihat bagaimana sikap dan kata-katamu nanti Kemudian dengan gerakan perlahan dan tenang saja Ia menggunakan tangan kanannya menangkap geraham Sin Chu dan dengan menekannya ia memaksa mulut pemuda itu terbuka dan tangan kirinya menuangkan isi bungkusan kecil ke dalam mulut itu Sin Chu tidak berdaya menolak dan bubuk merah itu memasuki mulutnya Kim Nyo Chu mengambil sebuah guci arak dari atas meja dan kembali ia memaksa mulut Sin Chu terbuka dan menuangkan arak dari guci ke dalam mulut pemuda itu Sin Chu tidak dapat mencegah masuknya arak yang membawa obat bubuk merah itu ke dalam perutnya Begitu arak dan bubuk merah itu memasuki perutnya, Sin Chu merasa ada hawa yang panas menjalar seluruh tubuhnya bahkan terus mengalir ke dalam kepalanya Dia memejamkan kedua matanya dan mengerutkan alisnya Kim Nyo Chu melihat keadaan pemuda itu tersenyum dan ia lalu duduk di tepi pembaringan lagi sambil memandang wajah pemuda yang telah membangkitkan cinta berahinya itu Kerut di antara kening Sin Chu semakin mendalam Hawa panas itu kini menjadi hangat dan nyaman, akan tetapi timbul rangsangan yang amat kuat dalam dirinya Nafsu berahinya berkobar membakar dirinya Ada rangsangan yang kuat sekali menguasai seluruh anggauta tubuhnya membuat dia ingin sekali untuk mendekat, membelai dan bermesraan dengan seorang wanita Akan tetapi sanubarinya menyadari bahwa semua ini adalah pengaruh bubuk merah yang dipaksa memasuki perutnya Dia telah dipengaruhi racun perangsang yang dipergunakan Kim Nyo Chu untuk menundukkan dan memaksanya Dasar watak yang memang bersih, kewaspadaan dan kesadaran yang sudah mendarah daging dan tidak diibuat-buat atau dipaksakan lagi Dan ajaran-ajaran bubeng Xiao Jin yang selalu terngiang-ngiang dalam telinga batinnya membuat Sin Chu merasa bahwa menuruti daya rangsangan yang menguasai badannya itu akan membuat dirinya celaka Seperti orang yang berhadapan dengan jurang menganga di depannya, menyadari sepenuhnya bahwa sedikit saja melangkah maju, tentu akan terjerumus ke dalam jurang Biarpun dia tidak berdaya, tidak mampu mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan dan menolak dorongan rangsangan itu Namun kesadaran ini membuat dia tidak bergeming, tidak terseret oleh pengaruh racun perangsang itu Kim Nyo Chu masih duduk di tepi pembaringan dan menatap wajah pemuda itu Melihat wajah Sin Chu menjadi semakin merah, tetapi kedua matu dan kanan kiri mulutnya tergetar, ia tersenyum Ia lalu menelungkup di atas tubuh Sin Chu dan mendekatkan mukanya sampai hidung dan mulutnya menyentuh muka pemuda itu Sin Chu, aku cinta padamu Sin Chu, engkau juga cinta padaku, bukan? Kita akan hidup sebagai suami istri kekasihku hidung dan mulutnya membelai muka itu dan ia yakin bahwa pemuda itu tentu akan menyambutnya dengan mesra Akan tetapi, pemuda itu diam saja, bahkan mengatupkan mulutnya dan memejamkan kedua matanya Sin Chu, katakanlah bahwa engkau cinta kepadaku, bicaralah kekasihku, pemuda itu membuka matanya Metu itu kemerahan seperti mukanya Akan tetapi yang keluar dari mulutnya bukan Kata-kata cumbuan mesra, melainkan ucapan yang tegas penuh kemarahan Kim Niu Chu engkau perempuan hina, tak tahu malu, jangan coba-coba menggunakan tipu musliat kepadaku Engkau tidak akan berhasil Aku tidak sudi menjadi suamimu, Kim Niu Chu tersentak kaget dan bangkit duduk Mukanya merah sekali, sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi apilah merasap terhina sekali dan tangan kirinya menyambar ke depan Plak-plak-plak tiga kali tangan kecil mungil itu menampar pipi kanan Sin Chu Ujung bibir kanan pemuda itu pecah berdarah dan pipinya membiru Dia tidak mampu mengerahkan tenaga untuk melindungi pipinya dan tamparan itu amat kuatnya Jahanam keparat Engkau berani menghinaku? Apakah engkau sudah bosan hidup Sin Chu memandang dengan sinar mati mengejek? Aku tidak takut mati, Niu Chu Lebih baik mati daripada merendahkan diri menuruti keinginan busuk dan kotor darimu Plak-plak-plak kembali tangan Kim Niu Chu menyambar Kini yang kanan menampar pipi kiri pemuda itu Darah mengucur dari ujung bibir kiri yang pecah berdarah dan pipi itu pun biru membengkak Baik, engkau memilih mati, ya? Aku akan membunuhmu, akan tetapi lebih dulu akan menyiksa mula melompat turun dari atas pembaringan Bertepuk tangan tiga kali Daun pintu terbuka dari luar dan tiga orang gadis berpakaian putih, pek KWA dan dua orang kawannya Memasuki kamar tidur itu dan berdiri di depan Kim Niu Chu menanti perintah Bawa keparat ini ke kamar siksa Belenggu kaki tangannya kuat-kuat bentak Kim Niu Chu sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah Sin Chu Yang masih rebah telentang dalam keadaan tertotok dan tidak mampu bergerak Pek KWA dan dua orang rekannya lalu menggotong pemuda itu Membawanya keluar dari kamar dan Kim Niu Chu membanting tubuhnya di atas pembaringan dan menangis tanpa suara lamarah akan tetapi juga kecewa sekali Tadinya ia telah membayangkan kebahagiaan hidup bermesraan dengan pemuda yang dikaguminya itu sebagai suami istri Akan tetapi pemuda itu bukan saja tidak membalas cintanya, bahkan merendahkan dan menghinanya Kecewa dan marah membuat ia sakit hati dan kini tidak ada lain keinginan lagi dalam hatinya kecuali untuk menyiksa Pemuda yang telah mengecewakan hatinya itu Makin dikenang dan diingat-ingat, semakin panaslah hatinya lah menggertakan giginya kuat-kuat, mengepal kedua tangannya, lalu sering tak ia bangkit berdiri lalu melangkah keluar dari kamarnya dengan cepat Lah menuju ke bagian belakang gedung itu, menuruni sebuah anak tangga dan tiba di ruangan bawah tanah yang dijadikan tempat tahanan lah menghampiri sebuah pintu ruangan berpagar besi Membuka pintunya dan tidak mempedulikan para anak buah pelian kau yang berjaga di situ dan bangkit berdiri memberi hormat kepadanya Bahkan dengan lambayan tangannya ia memerintahkan mereka itu pergi meninggalkannya Dalam sebuah ruangan berjeruji besi itu, tampak sincu berdiri di sudut Kedua lengannya terpentang seperti disalib, kedua pergelangan tangannya terbelenggu pada kaitan besi yang tertanam pada dinding, kedua kakinya juga terpentang dan pergelangan kedua kaki itu pun terbelenggu kuat-kuat Keadaan pemuda itu sama sekali tidak berdaya Tubuhnya lemas, terkulai seperti tergantung kepada belenggu kaki tangannya Dia masih dalam keadaan tertotok Kedua pipinya biru membengkak bekas tamparan tangan Kim Nyo Chu Biarpun demikian, namun sepasang matanya masih bersinar penuh ketabahan dan ketenangan, bahkan sepasang Metu dan mulutnya mengejek ketika Kim Nyo Chu memasuki ruangan itu Ruangan ini adalah ruangan siksaan Ada berbagai macam alat penyiksa di sudut yang lain dalam ruangan, itu Ada cambuk baja, ada pisau-pisau tajam, ada gergaji, bahkan ada tombak pendek yang ujungnya dibakar dalam bara api Ada pula sebatang cambuk dari kulit berwarna hitam yang panjangnya ada 2 meter Kim Nyo Chu menghampiri tempat menyimpan alat penyiksa ini dan mengambil sebatang cambuk dari kulit itu Sambil tersenyum ia menimang-nimang cambuk itu dan melangkah perlahan menghampiri Shin Chu yang memandangnya dengan sepasang meta penuh ejekan Wong Shin Chu, apakah engkau masih keras kepala dan tidak mau memenuhi permintaanku tanya wanita itu lirih, namun suaranya mengandung ancaman Kim Nyo Chu, biar engkau siksa aku sampai mati pun aku tidak akan memenuhi keinginanmu Kalau engkau menyiksa dan membunuhku, hal iu hanya akan membuktikan bahwa engkau seorang pengecut yang menggunakan kere curang untuk menjebakku Bunuhlah, hendakku lihat bagaimana seorang pengecut licik membunuh seorang gagah yang tidak takut mati Ucapan Shin Chu ini bagaikan minyak disiramkan kepada api kemarahan Kim Nyo Chu sehingga semakin berkobar Wajah gadis itu menjadi pucat lalu menjadi merah kembali, tubuhnya gemetar dan dengan gerakan cepat ia sudah menggerakkan cambuk kulit itu ke atas Cambuk menyambar ke bawah dengan ledakan keras Darret baju bagian dada yang dilecut cambuk itu robek dan kulit yang tidak dilindungi Shin Kang itu pun pecah mengeluarkan darah Shin Chu merasakan sengatan cambuk itu yang mendatangkan rasa pedih dan panas, nyerinya sampai menusuk jantung Akan tetapi dia menggerakkan giginya dan membiarkan perasaannya lebur menjadi satu dengan rasa sakit itu Inilah yang diajarkan Bu Beng Xiao Jin kepadanya Dia harus pandai melebur seluruh hati akal pikirannya dengan apa saja yang menimpa dirinya Dengan demikian, dia sama sekali tidak melakukan perlawanan atau penolakan, tidak terjadi pertentangan, bagaikan permukaan air yang dalam dan tenang Air yang tenang dan dalam akan menerima apa saja yang menimpanya, menenggelamkan segala sesuatu dan yang berakibat hanyalah permukaannya yang sedikit bergerak Dengan demikian, perasaan jasmaninya tidaklah terlalu menderita karena penderitaan itu timbul kalau terjadi penolakan atau perlawanan terhadap apa yang menimpa raga Kim Nyo Chu menjadi semakin penasaran Pecut kulit itu Meledak-ledak, menari-nari dan mencambuki tubuh Sin Chu sehingga pakaian pemuda itu terobek-robek berikut kulitnya yang sudah penuh dengan bilur merah berdarah Demikian pula mukanya yang terkena lecutan Akan tetapi sedikit pun tidak pernah terdengar rintihan dari mulut pemuda itu, dan pandang matanya tetap tenang mengejeknya Sementara itu, tak jauh dari situ, Bong Lam dan Ouyang Hui berjongkok dan bersembunyi, mengintai semua kejadian dalam ruangan siksaan itu dari lubang-lubang jeruji besi ruangan itu Ouyang Hui melihat semua yang terjadi dan wajahnya menjadi pucat sekali, tubuhnya gemetar dan air matu bercucuran dari sepasang matanya, mengalir di atas sepasang pipinya yang pucat Bibirnya bergerak-gerak dan seperti orang menjerit setiap kali cambuk meledak dan merobek baju dan kulit tubuh Sin Chu Akan tetapi tidak ada suara keluar dari mulutnya karena ia telah tertotok oleh Bong Lam, totokan pada urat gagunya yang membuat ia tidak mampu mengeluarkan suara Menangis tanpa suara melihat kekasih atau tunangannya itu disiksa seperti itu Biarpun ia menangis tanpa suara, namun dari guncangan-guncangan pada kedua pundaknya menunjukkan bahwa gadis ini merintih-rintih dan menangis mengguguk Setiap kali cambuk itu meledak dan melecut tubuh Sin Chu, Ouyang Hui merasa seolah kulit tubuhnya yang terkoyak dan ia yang merasa pedih, panas dan nyeri Karena dibakar emosi dan juga mengerahkan banyak tenaga kasar, Kim Niu Chu terengah-engah dan menghentikan cambukannya lah mengamati tubuh Sin Chu yang telah bermandi darah itu Akan tetapi sepasang matu itu masih memandang kepadanya dengan sinar matu mengejek dan merendahkan Tadinya, melihat tubuh itu mandi darah, timbul rasa ibadah dan sayang yang membuat perasaan hati Kim Niu Chu menjadi lemas Akan tetapi ketika bertemu dengan pandang matu itu, ia menjadi marah lagi dan ia teringat akan sesuatu Akan diibunuh, mungkin disiksa lebih dulu oleh wanita yang telah menjadi iblis bertina ini Rasa ibadah, ngeri, khawatir memenuhi perasaan hatinya Akan tetapi lalu muncul bayangan lain Dia menjadi suami Kim Niu Chu yang kejam ini, dan hampir dapat dipastikan bahwa Ouyang Hui biarpun tidak diibunuh, tentu Tidak akan bernasib baik dalam tangan orang-orang pekelian kau Sukamu, Kim Niu Chu Kalau Ouyang Hui tewas karena aku, maka aku akan semakin menghargai dan mencintanya dan kami kelak akan bersatu di alam baka Akan tetapi sebaliknya kalau engkau membunuhnya, aku akan menjadi semakin benci kepadamu dan mengutukmu sebagai iblis bertina yang kelak tentu akan menerima hukuman yang lebih mengerikan daripada kematian kami berdua Nah, bunuhlah aku dan Hui Moi, aku tetap tidak sudi menuruti keinginanmu Hampir saja Kim Niu Chu menjerit-jerit saking marahnya lah sampai tidak dapat mengeluarkan suara untuk menyalurkan nafsu Kemarahannya lah lari ke sudut, menyambar tombak pendek yang ujungnya sudah membara kemerahan dan ia menghampiri Shin Chu, menjulurkan tombak membara ke arah muka Shin Chu Akan ku bakar sampai buta kedua mata mula sudah mendekatkan ujung tombak membara itu kemeti Shin Chu Melihat ini, Ouyang Hui hampir tidak kuat menahan kengerian hatinya lah menjatuhkan dirinya menelungkup sambil meraung-raung tanpa suara Akan tetapi Bong Kong Chu yang memang sengaja ingin agar gadis itu menyaksikan semua penyiksaan atas diri Shin Chu, mengangkat dan menarik pundaknya sehingga Ouyang Hui terpaksa melihat lagi Tiba-tiba Kim Nyo Chu menarik kembali tombak membara itu Tidak, terlalu enak bagimu kalau ku lakukan sekarang karena matamu tidak akan melihat lagi kalau aku menyiksa Ouyang Hui Besok siang engkau harus memberi keputusan terakhir kalau engkau masih juga menolak, aku akan menyuruh orang-orangku untuk memperkosat tunanganmu itu di depan matamu Ada belasan orang laki-laki di sini dan mereka semua akan kebagian Baru setelah itu, aku akan membutakan kedua matamu, membunuh tunanganmu lalu membunuhmu Setelah berkata demikian, Kim Nyo Chu melemparkan tombak itu ke atas lantai lalu dengan gerakan marah ia meninggalkan ruangan itu dan pergi Kini muncul lagi anak buah pelian kau yang bertugas menjaga kamar tahanan merangkap kamar penyiksaan itu Mereka berjumlah lima orang dan mereka segera menutupkan kembali pintu ruangan itu dan menguncinya dari luar Ouyang Hui masih terisak-isak ketika dia digandeng pergi oleh Bong Lam yang membawanya ke ruangan, di luar kamar besar yang ditempati Ouyang Hui bersama enam orang gadis tawanan yang lain Karena memang Bong Lam yang diserahi tugas mengawasi para gadis tawanan ini, maka dia dapat dengan leluasa membawa Ouyang Hui keluar untuk mengintai dan menyaksikan penyiksaan atas diri Sin Chu tadi Setelah tiba di situ, Bong Lam membebaskan totokan atas diri Ouyang Hui Tadi dia terpaksa menotoknya agar gadis itu tidak mengeluarkan suara karena mungkin saja Kim Nyo Chu akan marah kalau melihat dia membawa Ouyang Hui mengintai dan menyaksikan penyiksaan itu Setelah terbebas dari totokan, Ouyang Hui menangis dan suara sesenggukan terdengar memelaslah mengeluh dan merintih, menyebut nama kekasihnya Liri Cukoko, 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 engkau sudah melihat sendiri, nona Wong Sin Chu disiksa dan besok pasti tidak akan disuruh melihat engkau diperkosa banyak orang dan kemudian sepasang matanya akan dibakar Tidak, ah, jangan bong Kong Chu, aku mohon kepadamu, demi Tuhan demi peri kemanusiaan tolonglah Kong Chu, tolong bebaskan Cukoko, Huu, Huu, Huu Nona Ouyang Hui, engkau amat mencinta Wong Sin Chu dengan sepasang metu basah gadis itu memandang wajah Bong Lem dan ia mengangguk-angguk Dan engkau siap mengorbankan apa saja, melakukan apa saja asal dia dapat dibebaskan Ya ya aku mau melakukan apa saja, bahkan aku siap mengorbankan nyawaku untuk Cukoko Tolonglah, bebaskan dia, Kong Chu Aku mohon padamu, aku menyembahmu Akan tetapi engkau sendiri terancam bahaya mengerikan daripada maut Bagaimana kalau engkau saja yang ku selamatkan dan ku ajak pergi dari sini agar engkau terhindar dari bahaya yang lebih mengerikan seperti yang diancamkan Kim Nyo Chu Tadow Yang Hui menggeleng kepalanya Apa artinya aku bebas dan hidup kalau Cukoko mati? Kong Chu, dia segala galanya bagiku Aku bahkan rela mati asal dia dapat tertolong Nona, pekerjaan ini memang amat berbahaya Salah-salah nyawaku sendiri terancam bahaya maut Akan tetapi aku rela mengorbankan nyawaku untuk menolongmu Aku, aku sungguh mencintamu Nona Tidak, Kong Chu Ku mohon kepadamu tolong bebaskan Cukoko Dan selama hidupku aku tidak akan melupakan pertolonganmu ini Aku akan berterima kasih sekali kepadamu Oh Yang Hui memohon Hatinya tidak kuat lagi membayangkan keadaan kekasihnya yang tersiksa dan terancam maut yang mengerikan itu Nona, kalau aku menolong Sin Chu berarti aku mempertaruhkan nyawaku Karena kalau Kim Nyo Chu mengetahui, pasti ia tidak akan mengampuni aku Aku mau melakukan itu dengan taruhan nyawa Akan tetapi aku minta imbalan Oh Yang Hui memandangnya dengan meta penuh harapan Imbalan? Apa, apa yang kau maksudkan, Kong Chu? Aku mau memberikan apa saja yang kumiliki asal engkau dapat membebaskan Cukoko Aku mau menolong kalian, membebaskan Sin Chu dan juga engkau Akan tetapi engkau harus mau membalas cintaku, mau melayaniku dan menjadi istriku Ahaha Metu Oh Yang Hui terbelalak, Metu yang merah itu masih basah air meta Adik Oh Yang Hui, pekerjaan ini taruhannya nyawaku Bagaiku ada dua kemungkinan, kalau gagal aku mati, kalau berhasil aku hidup berbahagia di sampingmu Aku mau mempertaruhkan nyawaku untuk dapat hidup sebagai suami istri denganmu Tapi, tapi, hati Oh Yang Hui menjadi kacau dan bingung tidak menentu Hui Moi, adik Hui, sekarang tinggal terserah kepadamu Engkau tinggal memilih Melihat Sin Chu disiksa sampai mati dan engkau sendiri diperkosa banyak laki-laki buas kemudian diibunuh Atau melihat Sin Chu selamat dan engkau menjadi istriku dan kita hidup berbahagia Aku, aku, aku tidak peduli akan keadaan diriku sendiri, yang terpenting bagiku, Chu Koko harus dapat diselamatkan Jadi, engkau mau menjadi istriku kalau aku menyelamatkan dan membebaskan Sin Chu Tanya Bong Lam dengan girang sekali dan dia merangkul gadis itu Akan tetapi Oh Yang Hui mengelak dengan langkah ajaibnya dan berkata Bong Kong Chu, selamatkan Chu Koko dulu baru aku akan memenuhi semua kehendakmu Bong Lam menatap tajam wajah gadis itu Hui Moi, bersumpahlah dulu bahwa engkau mau melayaniku dan menjadi istriku Kalau aku sudah menyelamatkan Sin Chu Oh Yang Hui menelan ludah menenteramkan hatinya yang terguncang dan tertekan Aku bersumpah, kalau engkau dapat menolong dan menyelamatkan Sin Chu Aku akan menuruti semua kehendakmu Bagus, demi cintaku kepadamu, Hui Moi Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membebaskan Sin Chu Mari ikut denganku dan taati semua petunjukku Malam ini juga kita harus dapat melaksanakan rencana kita Karena besok sudah akan terlambat Mari, Oh Yang Hui menurut saja ketika ia digandeng Bong Lam menyelinap dan memasuki taman yang berada di belakang bangunan itu Bong Lam memasuki lorong yang menuju ke ruang tahanan bawah tanah Dia membawa pedang terhunus di tangan kanannya dan sikapnya seperti orang tegang Lima orang anggau tapek liang kau yang berjaga di depan kamar tahanan itu Kim Nyo Chu segera berdiri menyambut dengan sikap hormat karena pemuda itu adalah putra ketua cabang yang berarti memiliki kedudukan yang cukup tinggi Kalian berlima harus siap Kim Nyo Chu mengutus aku untuk menggantikan kalian menjaga tawanan yang sudah hampir mampus itu Kalian harus memperkuat penjagaan di luar gedung karena dikhawatirkan ada teman-teman tawanan itu menyerbu untuk membebaskan tawanan Aku sudah menerima tugas untuk membunuh saja tawanan itu kalau ada teman-temannya yang datang menyerbu Cepat kalian keluar dan tinggalkan kunci pintu kamar tahanan ini kepada ku lima orang anggau tapek liang Kau itu tentu saja percaya sepenuhnya kepada Bong Lam yang merupakan orang penting dalam perkumpulan mereka Apalagi mereka juga melihat bahwa pemuda itu datang bersama Kim Nyo Chu dan mendapat kepercayaan penuh oleh putri ketua umum itu untuk bertanggung jawab atas para tahanan wanita Pemegang kunci ruangan tahanan segera menyerahkan kunci itu kepadanya dan mereka bergegas keluar dari situ Setelah memeriksa keadaan dan melihat bahwa di situ tidak terdapat orang lain, Bong Lam lalu membuka pintu kamar tahanan Sin Chu yang masih terpentang dan seluruh tubuhnya penuh melur berdarah itu memandang Dia merasakan sekujur badannya pedih, akan tetapi hal ini tidak membuat dia pingsan karena semua itu hanyalah luka luar dan luka kulit saja Ia pun bersikap tenang walaupun hatinya merasa heran sekali karena pemuda tampan berpakaian mewah itu menghampirinya dan menotok kedua pundaknya Untuk membebaskan totokan istimewa yang merupakan ilmu totok yang khas dari pekelian kau Tubuhnya dapat bergerak kembali dan ketika pemuda itu membuka belenggu pada kaki tangannya, Sin Chu telah bebas Sobat, terima kasih atas pertolonganmu Akan tetapi siapakah engkau dan mengapa engkau membebaskan aku tanya Sin Chu Husah, jangan banyak bicara lagi aku membebaskanmu dengan taruhan nyawa Mari cepat ikut aku keluar melalui belakang rumah, lalu pergilah dari sini secepatnya karena kalau engkau tertawan lagi, aku tidak akan dapat menolongmu Hayo ikut aku Bong Lam berbisik Sin Chu mengikutinya Dengan berindap-indap mereka keluar dari bangunan itu menuju ke taman di belakang gedung Bong Lam yang sudah mengenal keadaan tempat itu lalu membawa Sin Chu ke sudut di belakang di mana terdapat sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik semak-semak Nah, keluarlah dari sini dan tinggalkan bukit ini, kata Bong Lam Akan tetapi Sin Chu tidak pergi dan memandang ragu Malam itu bulan menyinarkan cahaya remang-remang Akan tetapi, aku harus membebaskan Ouyang Hoi Lah sudah lebih dulu ku bebaskan lah sudah jauh meninggalkan bukit ini Cepatlah engkau pergi, mungkin engkau akan dapat menyusulnya Cepat, kalau ketahuan, kita berdua akan celaka Kata Bong Lam yang mengerling ke arah kiri, di mana terdapat sebuah pondok kecil Dia sudah mengatur sebelumnya sehingga pada saat Ouyang Hoi berada di dalam pondok dan dapat melihat betapa dia telah membebaskan Sin Chu Sin Chu mengangguk Ah, besar sekali budimu kepadaku, sobat Engkau telah membebaskan Ouyang Hoi Aku tidak akan melupakan budi ini Beritahukanlah kepadaku siapa namamu yang mulia Sudahlah, aku tidak mengharapkan imbalan darimu Aku tidak ingin kau kenal Pergilah kata Bong Lam dengan ketus Sin Chu memandang heran Orang ini telah menolongnya, bahkan telah membebaskan Ouyang Hoi pula Akan tetapi sikapnya sungguh ketus dan kasar kepadanya Akan tetapi dia ingat bahwa banyak pendekar kenggau yang berata aneh Maka dia hanya dapat mengangkat pundak dan segera menyelingap keluar dari taman itu dan menghilang di antara pohon-pohon Dia ingin cepat turun dari bukit itu dan mengejar larinya Ouyang Hoi Akan tetapi dia harus berhati-hati jangan sampai terperangkap ke dalam jebakan Dengan mengikuti jalan ketika mendaki bukit ini, dia dapat menuruni bukit dengan selamat Walaupun tidak dapat dialakukan dengan cepat Setelah Sin Chu pergi, Bong Lam cepat menghampiri dan memasuki pondok kecil Dan dia mendapatkan Ouyang Hoi duduk di atas bangku sambil menutupi muka dengan kedua tangan dan menangis tanpa mengeluarkan suara Bong Lam menghampiri dan meletakkan tangan kirinya di atas pundak gadis itu dengan sentuhan lembut Hoi Moi, tentu engka sudah melihat dia keluar dari taman dalam keadaan bebas, bukan tanya pemuda itu Ouyang Hoi masih menangis, akan tetapi ia menggerakkan kepalanya mengangguk membenarkan Memang tadi ia disuruh menunggu dan melihat dari pondok itu oleh Bong Kong Chu dan ia melihat Sin Chu keluar dari pintu dibalik semak-semak itu Jari-jari tangan di pundak gadis itu menekan perlahan Dan engkau masih ingat akan janji dan sumpahmu kepada ku Ouyang Hoi menghapus air matanya dan menguatkan hatinya yang terasa hancur Lha telah kehilangan Sin Chu untuk selamanya karena terpaksa ia harus menyerahkan diri dan menjadi istri Bong Lam Akan tetapi kehancuran hati itu terhibur oleh keyakinan bahwa ia melakukan ini demi keselamatan pria yang dikasihinya itulah mengorbankan dirinya demi keselamatan Wong Sin Chu Dan ia rela Ia menjadi tenang kembali dan dengan sikap dan suara tenang namun dingin ia berkata lirih Aku takkan mengingkari sumpahku, Kong Chu dan sekarang terserah kepadamu Kita harus pergi dari sini sekarang juga Kalau perbuatanku ini diketahui Ouyah Kim Nio Chu, kita berdua akan celaka dan aku tidak akan dapat hidup lebih lama lagi Mari, Hui Moi, kita pergi dari sini Cepat! Ia menggandeng tangan Ouyang Hui mereka berlari keluar dari pondok itu, terus keluar dari taman melalui pintu yang tadi dilewati Sin Chu Bong Lam mengambil jalan yang dilalui rombongan ketika mendaki bukit itu sehingga ia dapat menuruni bukit dengan aman Ketika melihat betapa Ouyang Hui kelelahan, dia lalu memondong tubuh gadis itu dan mempergunakan ilmu meringankan tubuh untuk berlari cepat menuruni bukit Ouyang Hui hanya menurut sajalah sudah pasrah karena ia telah berjanji akan menuruti semua kehendak pemuda itu apabila Bong Kong Chu dapat membebaskan Sin Chu Pada keesokan harinya, setelah Fajar meningsing, Bong Lam yang memondong Ouyang Hui telah berada jauh dari bukit itu Dia membawa Ouyang Hui memasuki sebuah hutan lebat Dia sengaja mengambil jalan yang tidak melalui dusun sehingga jejaknya takkan dapat diikuti orang Karena merasa lelah juga, setelah tiba di sebuah padang rumput di tepi hutan, dia berhenti mereka duduk di atas rumput tebal Bong Lam memandang kepada Ouyang Hui yang menundukan mukanya gadis itu tampak cantik jelita sekali walaupun rambutnya awut-awutan dan pakaiannya lusuh Timbul kekhawatiran dalam hati Bong Lam Dia khawatir kalau-kalau gadis yang amat dicintanya itu akan terlepas darinya, kalau-kalau dia akan kehilangan Ouyang Hui Karena itu, timbul keputusan dalam hatinya Dia harus dapat memiliki gadis ini sekarang juga Kalau ia sudah menjadi miliknya, maka ia tidak akan dapat terlepas lagi Biarpun sudah siap untuk menghadapi segala yang akan terjadi dengan dirinya Tubuh Ouyang Hui menggigil ketika kedua lengan pemuda itu merangkulnya Perasaan hatinya memberontak, namun tubuhnya tidak melakukan perlawananlah sudah bersumpah Jantungnya berdebar keras, tubuhnya terasa panas dingin ketika Bong Lam merangkulnya Merebahkannya di atas rumpu tebal dan membelainya Membisikkan rayuan, lahannya memejamkan matanya Dan membayangkan bahwa Wong Sin Chu yang sedang membelainya penuh kemesraan itulah hanya merintih dan menangis dalam hati Namun badannya menyerah pasrah Semua ini demi kekasihnya, demi Wong Sin Chu lah seperti terseret oleh gelombang di telan badai Penuh kengerian, namun ia membayangkan betapa Wong Sin Chu masih hidup Lepas dari siksaan dan kini bebas lepas dan selamat Bayangan ini menghiburnya, memberinya kekuatan menghadapi kenyataan yang bagaimanapun juga Hui Moi, kekasihku istriku, Bong Lam mendekatnya dan Ouyang Hui memejamkan mata Kesadarannya menipis, ia dalam keadaan setengah pingsan atau seperti sedang mimpi Sin Chu berjalan agak terhuyung Dia telah melakukan perjalanan secepatnya, mungkin menuruni bukit cemara yang oleh penduduk pedusunan dekat bukit itu disebut bukit siluman Dia melakukan perjalanan secepatnya untuk mengejar Ouyang Hui yang menurut pemuda penolongnya tadi sudah lebih dulu diselamatkan dan melarikan diri turun bukit Akan tetapi, sampai matahari muncul dan dia sudah jauh meninggalkan bukit itu, belum juga ia dapat menemukan Ouyang Hui Timbul kekhawatirannya bahwa gadis itu mengambil jalan yang berlainan arahnya dengan yang dia ambil Setelah tiba di kaki bukit, bebas dari ancaman alat-alat jebakan, dia mengerahkan tenaga dan berlari cepat Akhirnya, dia terhuyung-huyung kelelahan Dia terlalu banyak mengeluarkan tenaga, padahal tubuhnya penuh luka dan terlalu banyak darah keluar Dia kehilangan banyak darah dan setelah mengerahkan tenaga semalam, kini dia lelah sekali, hampir tidak kuat melangkah lagi dan kepalanya pening, pandang matanya berkunang Dia masih berusaha menguatkan diri, akan tetapi akhirnya sincu terguling, roboh di pinggir hutan, telentang dan pingsan Tiba-tiba tampak bayangan merah muda berkelebat dan muncullah seorang gadis muda cantik jelita berpakaian merah Dengan sebatang pedang beronce kuning tergantung di punggungnya, gadis cantik itu tampak gagahlah adalah Ouyang Lan Seperti telah diceritakan di bagian depan, Ouyang Lan yang ditemani Tan Song Bu telah bertemu dengan Sim Kui Hwa di gardu penjagaan depan Kui Hsiao Lim Si Dan oleh ibu tirinya ini Ouyang Lan mendengar bahwa Ouyang Hwi diculik oranglah dan Song Bu segera melakukan pengejaran dan pencarian Kemudian ia dan Song Bu berpencar untuk mencari Ouyang Hwi Ouyang Lan menuju ke kota raja karena menduga bahwa ayah kandungnya yang kini menjadi musuhnya itu tentu ada hubungannya dengan penculikan itu Dalam perjalanan menuju kota raja itulah ia lewat di tepi hutan itu dan melihat sincu menggeletak pingsan Sebetulnya Ouyang Lan adalah seorang gadis yang tidak mau mencampuri urusan orang lain Akan tetapi melihat pemuda itu rebah telentang dengan pakaian koyak dan mandi darah, lah tertarik Wajah pemuda itu demikian memelas dan entah mengapa Melihat wajah yang bentuknya tampan itu penuh percikan darah dan juga bengkak-bengkak membiru Timbul perasaan iba di hatinya lah tahu bahwa pemuda itu masih hidup Pernapasannya Masih normal Akan tetapi seperti orang tidur pulas Tentu dia pingsan, pikir Ouyang Lan dan ia pun menghampiri laluher jongkok di dekat tubuh yang telentang tak bergerak Itulah mengurut tengkuk pemuda yang pingsan itu sambil mengerahkan tenaga sinkang Sincu mengeluh dan membuka matanya Begitu dia melihat wanita cantik berjongkok di dekatnya, segera dia berkata Tidak, aku tidak sudi menuruti kehendakmu yang kotor dan Sincu cepat melompat bangkit Dia merasa heran dan girang Ketika siuman tadi, dia mengira bahwa yang berjongkok itu Kim Nyo Chu dan dirinya masih tertotok Akan tetapi ternyata dia mampu bergerak dan dia sudah siap untuk menyerang Hei, apa-apaan engkau ini? Kehendak siapa yang kotor Ouyang Lan membentak marah sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka Sincu Pemuda itu terbelalak Setelah mendengar suara gadis itu, barulah dia menyadari sepenuhnya bahwa gadis itu sama sekali bukan Kim Nyo Chu Wajahnya berbeda, pakaiannya berbeda, biarpun sikap gadis ini bahkan lebih galak daripada Kim Nyo Chu Ah, maafkan aku Nona aku kira tadi Jangan kira sembarang kira, ya Aku membantumu agar siuman, engkau malah mengira aku mempunyai kehendak yang kotor Huh, kurang ajar benar engkau ini Maaf, maaf Aku baru saja terlepas dari tangan seorang iblis bertina yang kejam, Nona Ketika aku sadar, aku masih pening dan aku salah melihat, kukira engkau gadis itu, maafkan aku, Sincu terhuyung dan hampir jatuh Akan tetapi Ouyang Lan cepat menangkap lengan kanannya sehingga dia tidak jadi jatuh Kemarahan gadis itu lenyap karena ia yakin ucapan pemuda itu tadi bukan ditujukan kepadanya dan rasa ibanya muncul kembali Engkau luka-luka, perlu istirahat karena engkau lemah, mungkin terlalu banyak mengeluarkan darah Katanya sambil menuntun Sincu ke bawah sebatang pohon besar Nah, duduklah di sini Aku mempunyai obat luka dan obat penguat tubuh Setelah Sincu duduk bersilah di atas rumput Ouyang Lan menurunkan buntalan pakaiannya, memukanya dan mengeluarkan sebungkus obat bubuk putih Dengan jari-jari tangannya yang mungil dan cekatan, ia menaruh obat bubuk putih itu pada luka-luka di seluruh tubuh Sincu Terasa sejuk dan nyaman oleh Sincu Dia dapat menduga bahwa gadis ini tentulah seorang gadis Kang O, terbukti dari pedang yang tergantung di punggung dan dari bekalnya obat luka yang manjur Setelah menaburkan bubuk putih pada luka-luka yang agak dalam Ouyang Lan lalu menuangkan semacam anggur dari sebuah guci ke dalam sebuah cawan dan menyerahkannya kepada Sincu Minumlah anggur penguat badan ini agar engkau merasa segar kembali Sincu menerima cawan itu dan tanpa curiga sedikitpun dia minum anggur itu Terasa hangat di perut dan harus diakui bahwa obat kuat ini pun amat manjur Rasa hangat menjalar ke seluruh tubuhnya, terasa nyaman dan mengusir kelemahan Dia sudah duduk bersilat dan memejamkan kedua matanya, mengatur pernafasan dan menghimpun tenaga murni Beberapa saat lamanya dia duduk diam dan melihatlah pemuda itu Ouyang Lan dapat menduga bahwa pemuda itu tentu seorang yang paham ilmu silat dan pandai pula memperkuat tubuhnya dengan menghirup hawa udara yang murni untuk memulihkan tenaga Maka ia pun mendiamkannya saja Tak lama kemudian, Sincu yang merasa tidak enak karena mendiamkan saja gadis yang telah menolongnya itu Menghentikan samadinya lalu membuka mata Gadis itu masih berada di situ, duduk di atas sebuah batu tak jauh di depan Sincu Dia memandang gadis itu, kemudian bangkit berdiri dan merangkap kedua tangan depan dada sambil menjura untuk memberi hormat Lihia, pendekar wanita, telah menolong saya Terimalah hormat dan rasa terima kasih saya yang mendalam Ouyang Lan tertawa, tawanya bebas seperti biasalah Memang seorang gadis yang bebas, tidak seperti para gadis lain Tidak ingin terlalu dikekang dan dibatasi gerakannya sehingga ia berani tertawa bebas tanpa menutupi mulut dengan tangan Hai hai hik, engkau ini orang lucu Bagaimana engkau tahu bahwa aku seorang pendekar wanita Maka engkau menyebut lihiap kepadaku melihat sikap orang yang cerah gembira Sincu juga tersenyum Rasa nyeri di sekujur tubuhnya sudah meredah Tentu saja engkau seorang pendekar, nona Engkau membawa pedang di punggungmu, dan engkau membawa obat-obat untuk luka Hal ini menjadi kebiasaan seorang pendekar kalau sedang merantau Terima kasih telah menonton!